Ya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatotus Burwoto, Jakarta telah mengembangkan terapi plasma convalescent bagi pasien COVID-19. Meski masih terus melakukan evaluasi, pihak rumah sakit ini menyatakan terapi itu mampu memulihkan pasien yang berada dalam kondisi menurun. Terapi plasma convalescent dilakukan pihak RSPAD kepada dua orang pasien COVID-19 yang kondisinya menurun. Pemberian terapi ini membuat pasien berada dalam keadaan yang stabil, bahkan salah satu pasien tidak lagi membutuhkan ventilator. Perkembangan terapi yang pertama kali dilakukan di Indonesia disampaikan pihak RSPAD Gatotus Burwoto kepada Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa melalui video conference. Penelitian terapi plasma ini terus dikembangkan lalu evaluasi secara berkala untuk memantau kondisi pasien. Kemajuan menis ini harapannya bisa menjadi angin segar di tengah pandemi. Meski terhitung baru, harapannya terapi ini benar-benar bisa bermanfaat dan mampu menekan angka penurunan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!